Hoasan Lunkiam, Pertikaian Tokoh-Tokoh Perselatan Jilid 13 bagian 36, Kisah Cietiyo Si Anak Yatim Piatu Kota Kobunkuan adalah merupakan kota yang tidak begitu besar, namun penduduknya padat sekali Kota Kobunkuan juga merupakan kota simpang lalu lintas dari orang dua yang melakukan perjalanan dari selatan ke arah utara Sehingga menjadikan kota ini penting dan banyak dikunjungi orang-orang yang melakukan perjalanan dari barat ke utara dan sebaliknya, termasuk tujuan untuk pesiar Di sebuah rumah yang terletak di sudut dari persimpangan di pintu kota sebelah barat tampak seorang lelaki setengah baya duduk terpakur Wajahnya murung sekali, memperlihatkan bahwa ada suatu kesulitan yang tengah melanda dirinya Barulang kali lelaki baya itu menghela nafas, tampaknya memang ia bersedih hati, samar-samar terdengar keluhannya Mengapa aku harus menerima cobaan seperti ini dari dalam rumah saat itu terdengar suara seorang anak yang menangis Lelaki setengah baya tersebut melompat dari duduknya, ia melangkah masuk dengan wajah yang tetap murung Di dalam ruangan itu tampak seorang anak lelaki tengah menangis sambil duduk di lantai Sedangkan di sampingnya tampak sepiring kue-kue kering Ibu mana ibu, ayah tanya anak itu kemudian dengan suara yang terisak dalam tangisnya Lelaki setengah bayat tersebut menghela nafas dalam dua, wajahnya kian murung saja Ia pun berkata dengan suara yang sabar tetapi di dalam nada suaranya mengandung kedukaan Ibu telah pergi nak kau makanlah, nanti engkau masuk angin Tetapi anak itu telah menggelengkan kepalanya berulang kali Sambil katanya, tidak mau aku mau ibu, aku ingin ibu, aku hendak ibu Ibu mana ibu tanda seru dan tangan anak itu jadi semakin keras tubuhnya sampai tergoncang Orang tua setengah bayat itu, yang rupanya menjadi ayah anak tersebut Jadi sibuk membujuk anak itu agar tidak menangis terus Diamlah nak, diamlah Tio J jangan engkau tambah kedukaan hati ayah bujuknya Namun anak itu justru telah menggelengduakan kepalanya berulang kali sambil berseru dua Aku mau ibu, mana ibu, mana ibu tanda tanya lelaki setengah bayat itu menghela nafas berulang kali Katanya dengan suara yang datar, baiklah nak, nanti ibu akan pulang, kita akan berkumpul kembali Tetapi sekarang engkau makanlah dulu, makanlah nak, nanti engkau masuk angin Namun anak itu tetap tidak bisa dibujuk, bahkan dia telah menangis terus Lelaki setengah bayat ini jadi sibuk sekali membujuk anak itu menghentikan tangisnya Namun anak itu memang tidak juga mau menghentikan tangisnya Malah tangisnya semakin keras Tio J yae bentak seng ayah itu yang rupanya telah habis kesabarannya Engkau jangan membawa sikap seperti itu Tahun ini engkau telah berusia lima tahun, seharusnya engkau telah mengerti urusan Jangan menangis terus-menerus, diamlah dan makanlah anak itu yang dibentak demikian oleh ayahnya Jadi terdiam, dan ia menahan isak tangisnya Tetapi anaknya tersebut, yang dipanggil dengan sebutan anak Tio itu Tetap tidak mau makan, ia hanya menundukkan kepalanya saja dalam dua menahan isak tangisnya Melihat sikap anaknya itu, lelaki setengah bayat itu jadi runtuh hatinya Ia memeluk anaknya tersebut, dan mereka ayah dan anak jadi saling tangis bertangisan Tetapi selang tidak lama, lelaki setengah bayat itu telah berkata lagi dengan suara yang lembut Anakku, ibumu telah pergi, pergi untuk selama duanya dan tidak akan kembali lagi Karena ibumu telah meninggal dunia Maka dari itu, jangan engkau sering dua menanyakan soal ibumu lagi Meninggal dunia Tanya anak itu dengan suara tidak mengerti Ia menatap ayahnya dengan metode genangi air mata Seng ayah mengangguk Benar, ibumu meninggal dunia dan tidak akan kembali lagi Maka engkau jangan menanyakan lagi Nanti setelah engkau besar dewasa, engkau akan mengerti hal itu Menyahuti ayahnya Anak setio tersebut tidak mengerti apa yang dimaksudkan ayahnya Dia hanya berkata dengan suara perlahan Tetapi ibu telah pergi cukup lama dan belum kembali Ayah maka dari itu saya huda meminta ayah menyusul ibu dan mengajaknya pulang Tanda seru ayah itu telah tersenyum perlahan mengandung kedukaan Mana bisa hal ini terjadi tanyanya Mana mungkin namun anak itu telah menggelengduakan kepalanya berulang kali Sambil katanya, tetapi aku hendak ibu, aku menginginkan ibu tanda seru ayah itu jadi berdiam diri Memang kasihan anak ini Karena ibunya telah meninggal dunia Di samping itu juga dia menikah ketika usianya telah meningkat tinggi Maka di saat usia anaknya baru 5 tahun seperti ini Ia berusia hampir 50 tahun Tetapi oleh sebab suatu penyakit Maka ibu dari anak si Tio itu telah meninggal dunia dan memang tidak akan kembali lagi Maka dari itu, walaupun hatinya tengah berduka mengenangkan kematian istrinya Juga lelaki setengah bayah itu merasa iba melihat nasib anaknya Tio Jee dengarlah kata lelaki setengah bayah itu berselang sesaat Kita akan segera meninggalkan tempat ini Sekarang engkau makanlah makananmu itu Dan jika telah selesai kita akan segera berangkat Tanda seru anak itu berhenti menangis Kita hendak kemana, ayah tanyanya Apakah akan pergi menyusul ibu tanda tanya ayah anak itu hanya bisa mengangguk dengan hati yang pedih Karena ia yakin anaknya ini memang belum mengetahui urusan Dan juga memang tengah membutuhkan kasih sayang seorang ibu Lelaki setengah bayah itu berkeputusan Akan meninggalkan kota kelahirannya Dibujuknya agar anaknya tersebut menghabiskan makanannya Setelah itu dia membereskan barang dua yang hendak dibawanya Lelaki setengah bayah ini memang berkeputusan Uniu pergi berkelana untuk menghibur hatinya yang tengah digeluti oleh kedukaan Mungkin membawa anaknya pergi mengembara Anak itu tidak akan terlalu bersedih hati Setelah membereskan segala sesuatunya Lelaki setengah bayah itu dengan tangan kanan membawa buntalan yang membungkus barang duanya Dan tangan kiri menggendong anaknya Sehari penuh Lelaki setengah bayah itu melakukan perjalanan dan ia telah meninggalkan kota tersebut cukup jauh Pria setengah bayah tersebut si Wong dan bernama Payan Sedangkan anaknya bernama Chie Tio Biasanya dipanggil dengan sebutan Tio Chie atau anak Tio Setelah melakukan perjalanan satu hari penuh Mereka tiba di kampung Poancung Sebuah perkampungan yang cukup besar dan ramai Wimpayan mengajak anaknya bermalam di sebuah rumah penginapan yang tidak begitu besar Mereka telah bersantap malam di dalam kamar Namun waktu itu justru pintu kamar mereka telah diketuk oleh seseorang dan ketukan itu agak keras Wimpayan mengernyitkan alisnya Ia heran siapakah yang mengetuk pintu kamarnya dengan kasar seperti itu Karena di kampung ini dia memang tidak memiliki sanak famili Dan jika P.I.A. Yan rumah penginapan yang mengetuk pintu kamarnya Tentu tidak kasar itu Siapa tegunya tawar? Aku, buka pintu tanda seru terdengar suara orang menyahuti dengan suara yang kasar Wimpayan jadi mengerutkan alisnya lagi Ia tidak kenal suara orang itu Suara seorang lelaki yang parau Maka dipesan agar anaknya meneruskan makannya dulu Sedangkan ia menghampiri pintu dan membukanya Di luar kamarnya tampak berdiri seorang lelaki yang lebat dengan berwok dan kumis yang kaku Muka orang itu tampak kasar dan keras sekali Malah dari mulutnya berhamburan bau warak yang memuakan Siapa kau tanya Wimpayan? Lelaki itu tertawa menyeringai Tidak perlu engkau mengetahui siapa adanya aku Tetapi sekarang cepat serahkah uangmu Aku hari ini butuh uang sebesar 5 ribu Tel muka Wimpayan jadi berubah Karena ia memang tidak kenal lelaki itu Dan juga tidak memiliki uang sebanyak itu Wimpayan juga tersadar bahwa lelaki tersebut bermaksud memeras dan merampoknya Dengan muka yang memancarkan perasaan tidak senang Wimpayan telah berkata Aku tidak memiliki uang Engkau pergilah tanda seru Dan sambil berkata begitu Wimpayan bermaksud akan menutup pintu kamarnya Namun lelaki yang bertubuh dan berwajah kasar itu telah mendorong keras pintu kamar Bahkan tangan kanannya bergerak cepat sekali Tahu-tahu dia telah memukul muka Wimpayan Pukulan yang datangnya begitu deras dan keras Tidak diduga sebelumnya oleh Wimpayan Sehingga ia terkejut bukan main dan telah terhuyung mundur Kemudian bergulingan di atas lantai Lelaki bermuka kasar itu telah melangkah masuk ke dalam kamar Kemudian ia menutup pintu kamar Katanya dengan suara yang mengancam Serahkan uang atau nyawamu akan melayang Wimpayan Dan menduga orang ini tengah mabok Karena dari mulutnya terpancar bau arak Dengan sendirinya hal itu membuktikan bahwa orang tersebut telah terlalu banyak meneguk arak Ia telah memandang dengan sorot metu yang tajam Sambil katanya Aku tidak memiliki uang pergilah kepada orang lain Aku sungguh dua tidak memiliki uang Namun lelaki bermuka kasar itu justru telah mencabut pisau yang berukuran cukup panjang Ia telah menggerakkan pisaunya itu sambil mengancam Jika memang engkau tidak mau menyerahkan uangmu Hem, jiwamu akan melayang Dan setelah berkata begitu lelaki bermuka kasar tersebut melangkah menghampiri Wimpayan Melihat sikap orang yang sangat mengancam Tampak Wimpayan berusaha bangkitlah ingin memberikan perlawanan Namun kaki kanan dari orang tersebut telah melayang menyambar muka wangpayan Membuat tubuh wangpayan terguling dua di lantai Wang Chietyo yang melihat apa yang terjadi pada diri ayahnya Jadi mengeluarkan suara jeritan sambil menubruk tubuh ayahnya Ayah tanda seru panggil Chietyo Dan waktu itu ia menoleh kepada pemabok itu sambil membentak Engkau, engkau mempersakiti ayahku tanda seru Tetapi orang JTU justru telah tertawa terkekeh dengan suara yang mengerikan Sambil katanya dingin Engkau menyingkir bocah Jika tidak perutmu akan kurobek dengan pisauku ini Sambil berkata begitu Orang tersebut telah menggerakkan pisau tajam di tangannya Ia mei bawa sikap mengancam sekali Wimpayan mendorong tubuh anaknya Yang diperintahkan menyingkir Waktu anaknya menyingkir ke samping Secepat kilat Wang Payan melompat berdiri Sambil menggerakkan tangannya yang diulurkan untuk merebut pedang kecil lawannya Pemabok itu rupanya bisa melihat gerakan yang dilakukan oleh Wang Payan Segera ia menggerakkan pedangnya menikam perut Wang Payan Gerak kari seperti itu datangnya cepat sekali Sehingga Wang Payan tidak bisa mengelakkan lagi Perutnya telah tertusuk oleh pisau tersebut Seketika itu juga terdengar suara jari yang keras dan kuat dari Wang Payan Di mana ia telah terhuyung mundur dengan darah berlumuran dari perutnya Kedua tangannya juga memegangi perutnya Sietio yang melihat keadaan ayahnya berlari menghampiri dan memeluk ayahnya Ayah titik ayah tanda seru panggilnya berulang kali Pemabok itu sendiri kaget tidak terkira Karena ia tidak menyangka akan menikam terkena sasarannya Semula ia hanya menggertak belaka Maka ia segera memutar tubuhnya dan berlari keluar kamar Duna melarikan diri Suara ribut dua seperti itu telah menyebabkan pelayan datang ke kamar tersebut Pelayan itu terkejut melihat keadaan Wang Payan yang berlumuran darah Segera ia memberikan pertolongan dan meminta kepada kawannya untuk memanggilkan tabib Namun sayang, jiwa Wang Payan tidak tertolong Rupanya luka yang dideritanya itu memang cukup parah Setelah menjelang tengah malam, Wang Payan menghembuskan napasnya yang terakhir Cie Tio menangis sedih sekali Sedangkan pelayan itu bersama dengan kawan duanya melaporkan hal tersebut pada yang berwajib Setelah diadakan pengusutan Maka pemabok yang memberi nasakan Wang Payan ditangkap Sedangkan jenazah Wang Payan dikebumikan pada keesokan harinya Cie Tio yang masih kecil dan tidak memiliki sanak famili di kampung itu Telah diserahkan pada sebuah kuil untuk dirawat oleh para pendeta kuil itu Para pendeta yang merawat Cie Tio melihat bahwa anak ini memiliki kecerdasan yang mengagumkan Di mana daya tangkap anak ini cepat sekali Maka Cie Tio digundulkan rambutnya Ia telah diberi didikan agama Buddha Sedangkan Cie Tio yang telah yatim Piatu Sudah tidak memiliki pilihan lain Hanya berdiam baik dua di kuil tersebut Mempelajari agama Buddha Sebagai seorang pendeta kecil Bagian 37 Tiga Dewa dari Gunung Kau Sam Sian Kau San Suatu pagi Di saat Cie Tio tengah bermain di pekarangan depan kuil Saat itu pintu kuil diketuk keras oleh seseorang Cie Tio membukakan pintu dan diam melihat tiga orang tojin Pendeta yang memeluk agama tu Tengah berdiri di muka pintu dengan mulut tersenyum lembut Mana gurumu tanya salah seorang tojin itu dengan suara yang sabar Cie Tio menanyakan siapa ketiga tamu tersebut Yang dijawab bahwa mereka adalah Sam Sian Tiga Dewa dari Gunung Kau Ketika perihal kedatangan ketiga orang pendeta agama tu itu diberitahukan kepada gurunya Pendeta yang menjadi ketua kuil tersebut Menyambutnya dengan manis kedatangan ketiga orang tojin tersebut Rupanya antara guru Cie Tio dengan ketiga tojin itu mengikat petali persahabatan Ketiga tojin itu masing dua bergelar Sam Kie Chin Jin, Sam Lu Chin Jin dan Sam Pai Chin Jin Mereka merupakan pendekar-pendekar sakti yang memiliki kepandaya ilmu silat tinggi sekali Memang telah cukup lama ketiga pendeta agama tu itu berkelana dalam rimba persilatan Dan selama itu mereka melakukan perbuatan dua mulia Sehingga nama mereka jadi terkenal dan memperoleh julukan Sam Sian Kau San Saat itu tampak Cie Tio yang tengah mempersiapkan minuman untuk ketiga tamu gunya Telah diusap dua kepalanya oleh Sam Kie Kata Sam Kie dengan suara yang sabar Anak ini balk sekali untuk mempelajari ilmu silat Dia memiliki tulang yang baik dan bakat yang bagus Safang sekali engkau Hwe Liyang Sian Su tidak memiliki kepandayan silat Sehingga muridmu ini tak mungkin memperoleh petunjuk mengenai ilmu silat Guru Cie Tio yaitu Hwe Liyang Sian Su tersenyum manis Sambil katanya tidak selamanya ilmu silat memegang peranan penting Jika memang anak itu mau mempelajari agama Buddha dengan baik Itu pun baik dari segalanya Karena jiwanya telah terdidik dengan baik dan juga menyebabkan dia bisa mengenal dunia sebagaimana adanya Namun Sam Kie telah menggelengkan kepalanya ia berkata perlahan Bukan hanya itu saja Ilmu silat bukan hanya terbatas pada ilmu untuk berkelahi Tetapi justru ilmu silat membutuh latihan dan semangat murni untuk menggembeleng orang yang bersangkutan memiliki sin kang yara sejati Dengan memiliki ilmu silat yang murni maka orang itu akan bisa menjaga diri dari segala gangguan yang tak beraik Bahkan bisa memanfaatkan ilmu silatnya untuk banyak melakukan perbuatan Dan dua luhur tanda seru Sam Kie menggeleng cepat Tidak mungkin katanya berulang kali Mana mungkin jika menghadapi seorang penjahat hanya mengandalkan kelihayan lidah untuk berkata dua saja kurang begitu kuat untuk mengembalikan manusia jahat itu ke jalan yang Maka justru ilmu silat yang tinggi bisa membuat para penjahat seperti itu menjadi jera dan kapok tanda seru WL yang siansu mengangguk perlahan Ya apa yang dikatakan oleh Chin Jin benar adanya, katanya Dan juga memang anak ini memiliki bakat ilmu silat Sayangnya justru lolat tidak memiliki kesanggupan untuk mendidiknya di bidang itu Jika memang Sam Wiyai Chin Jin bersedia untuk bermurah hati, membantu mendidik anak ini untuk berlatih ii musilat Tentu hal ini merupakan sesuatu yang mengembirakan sekali Bukan namun ketiga pendeta agamatu itu telah menggeleng hampir berbareng sambil katanya Tak mungkin, sayangnya hal itu tak mungkin Kami hanya diperbolehkan menurunkan kepandayan kami kepada murid dua kami yang memeluk agamatu Di luar dari itu, kami tidak diizinkan untuk menurunkan kepandayan kami kepada siapapun juga Tanda seru sayang sekali, kata WL yang siansu Itulah nasib si Chie Tio yang buruk dan tidak memiliki keberuntungan yang baik semuanya tertawa Sedangkan Chie Tio kembali ke kamarnya Namun kata dua Sam Kye tadi telah dipikirkannya, mengganggu sekali hatinya Ia tertarik sekali memikirkan kata dua Sam Kye Chin Jin Memang hati Chie Tio ingin sekali mempelajari ilmu silat Karena ia juga jadi tertikir mengenai kematian ayahnya Jika saja ia memiliki kepandayan ilmu silat Bukankah ia bisa melindungi ayahnya dan ayahnya itu tidak sampai meninggal dunia Sehingga kini ia hanya hidup seorang diri Itulah pemikiran dari seorang anak yang masa kecil Dan ia belum bisa berpikir lebih luas lagi Tetapi walaupun demikian, Chie Tio memang telah tertarik sekali ingin mempelajari ilmu silat Maka dari itu, ia telah mengambil keputusan Jika Hwe Liyang Sian Sugunya untuk mempelajari agama Buddha itu mengijankan ia mempelajari ilmu silat Maka ia bermaksud untuk mempelajari ilmu silat Sayangnya justru saat sekarang ini Sam Kye Chin Jin mengatakan Pandeta itu tidak bisa menurunkan kepandayanya kepada orang yang bukan dari penganut agamanya Tetapi Chie Tio yakin, di samping Sam Kye Chin Jin sebagai seorang yang mengerti ilmu silat Tentu banyak terdapat jago-jago silat lainnya yang bisa diangkat menjadi gurunya Maka tekadnya semakin bulat, ia ingin berusaha untuk dapat mempelajari ilmu silat Keesokan malamnya sengaja Chie Tio menemui Hwe Liyang Sian Su Ia mengemukakan keinginannya itu Dan ia pun menyatakan maksudnya hendak mengangkat seseorang menjadi guru silatnya Siapa tanya Hwe Liyang Sian Su dengan sabar Tetapi Chie Tio menggelengkan kepalanya Sampai sekarang ini Tecu masih belum mengetahui Tetapi jika memang Suhu mengizinkan Kelak jika Tecu cari itu, yang memang memiliki kepandayan tinggi Tentu Tecu telah mengetahui bahwa Suhu tidak menentang Kalau saja Tecu mengangkat orang itu menjadi guru Tecu untuk mempelajari ilmu silat Maka dari itu, aku belum bisa memutuskan menerima atau tidak keinginanmu itu Engkau berpikirlah dua hari lagi coba engkau renungkan Apakah memang engkau bersungguh dua hendak mempelajari ilmu silat Atau memang itu hanya dorongan nafsu belaka untuk memiliki kepandayan silat Chie Tio mengiakan dan dia pamitan mengundurkan diri dari hadapan gurunya Kemudian dia di dalam kamarnya ia memikirkan dengan baik dua keinginannya itu Malah Chie Tio telah berpikir jauh sekali Jika memang ia masih menjadi murid Wee Liang Sian Su Sulit baginya untuk keluar dari kuil ini dan mengangkat orang lain menjadi gurunya untuk mempelajari ilmu silat Maka dari itu ia telah mengambil keputusan yang nekat Yaitu hendak melarikan diri dari kuil Tetapi, waktu itu justru Chie Tio juga berpikir Jika ia melarikan diri dari kuil, lalu ia hendak pergi kemana Inilah yang menyusahkan hatinya Maka ia tidak bisa mengambil keputusan yang cepat Setelah mempertimbangkan selama tiga hari tiga malam Keputusan Chie Tio jadi bulat Ia akan meninggalkan kuil ini secara diam dua Tanpa pamitan lagi dari Wee Liang Sian Su di malam yang dingin dan gelap Chie Tio meninggalkan kuil secara diam dua Apa yang dilakukannya itu hanya merupakan sebuah kenekadan dari seorang anak kecil Belakala rela mempelajari agama yang diajarkan oleh gurunya Namun justru hatinya malah hendak mempelajari ilmu silat Maka keinginannya yang terakhir itu lebih kuat Yang mendorongnya melakukan tindakan dekat seperti itu Dan dengan dekat, walaupun masih berusia belum enam tahun Chie Tio telah meninggalkan kuil itu Dan ia menyerahkan pada nasib apa yang akan terjadi setelah melakukan perjalanan empat hari Maka Chie Tio tiba di sebuah perkampungan yang tidak begitu besarlah Tidak memiliki uang Maka ia tidur di kuil dua rusak atau juga bermalam di emperan rumah penduduk Chie Tio tidak mengetahui harus pergi kemana Karena ia melarikan diri dari kuil Wee Liang Sian Su tanpa mempunyai arah tujuan Keadaan seperti itu memang memingungkan Chie Tio Apalagi di hari keempat itu ia mulai tersiksa oleh rasa lapar Sedangkan disakunya sama sekali tidak memiliki uang pembeli makanan Untung saja ada seorang pengemis kecil yang melihat keadaan Chie Tio Jadi merasa kasihan dan telah mengajaknya untuk mengemis sisa makanan pada sebuah rumah makan Dan dari hasil mengemis itu Chie Tio tidak sampai terlalu menderita oleh lapar Oduh kazet nol tahu tetapi keesokan Harinya justru Chie Tio tidak melihat pengemis kecil yang kemarin mengajaknya mengemis di rumah makan Ia terpaksa mengemis seorang diri sebab perutnya kembali lapar Waktu Chie Tio mengemis sisa makanan di rumah makan itu Justru ia melihat Sam Kye Chin Jin bertiga dengan Sem Pai dan Sam Lu Ketiga To Jin itu baru saja keluar dari rumah makan tersebut dan mereka Tampaknya terkejut waktu melihat Chie Tio Yang datang dalam keadaan-keadaan kotor dan mesum Apakah hengkau Chie Tio, murid dari Hwe Liyang Sian Su Tegur Sam Kye Chin Jin kepada anak itu yang dirasanya memang dikenalnya Sam Kye rupanya memiliki ingatan yang tajam sekali Walaupun pakaian dari Chie Tio sudah tidak keruan Toh ya masih kenal anak itu Di samping itu, Chie Tio juga telah mengakuinya dengan terus teranglah Mengatakan dirinya telah melarikan diri dari kuil Hwe Liyang Sian Su Dan kini ia tidak memiliki arah dan tujuan yang tetap Maka dari itu, sekarang ia telah melakukan pekerjaan mengemis dan tidak tahu harus pergi kemana Jika begitu, ayo, kami akan segera mengantarkan engkau kembali kepada guru mutan dasru Kata Sam Kye Chin Jin, namun Chie Tio telah menolak ia Karena ia memang telah bertekad tidak akan kembali pada Hwe Liyang Sian Su Melihat sikap anak itu, Sam Kye Chin Jin bertiga jadi haran Mereka menanyakan sebab duanya mengapa Chie Tio melarikan diri dari sisi gurunya Dengan polos dan berterus terang Chie Tio menceritakan keinginannya untuk mempelajari ilmu silat Mereka juga mengatakan bahwa mempelajari ilmu agama Buddha tidak cocok dengan hatinya Dan ia lebih condong untuk mempelajari ilmu silat Keinginannya itulah yang telah membuat ia melarikan diri Sam Kye Chin Jin yang mendengar pengakuan dari anak tersebut jadi menghela nafas dalam dua Wajahnya jadi muram Ah, disebabkan mulutku, maka engkau telah melarikan diri dari gurumu Kata Sam Kye Chin Jin kemudian Walaupun bagaimana, engkau harus kembali ke gurumu Chie Tio menggelengkan kepalanya, berulang kali, berkata dengan suara yang agak keras Jangan Chin Jin memaksa aku untuk kembali ke kudil guruku Karena aku tentu tidak akan dapat mempelajari agama yang diajarkan oleh guruku Sebab A lebih cocok untuk mempelajari ilmu silat Melihat kekerasan hati anak itu Sam Kye Chin Jin, Sam Lu dan Sam Pai jadi menghela nafas dalam dua Mereka bingung juga menghadapi sikap Chie Tio Akhirnya Sam Kye Chin Jin telah menegur Apakah kau memiliki uang dan perbekalan Chie Tio menggeleng Hem, engkau seorang anak yang terlalu nekat Kata Sam Kye Chin Jin Ayo kembali ke gurumu Bukankah dengan merantau tidak keruan seperti ini Kau akan menderita dan sengsara Tetapi justru Chie Tio telah menggelengkan kepalanya berulang kali Sampai akhirnya ia berkata dengan suara yang tetap Walaupun aku harus menderita dan binasa Tetapi aku tetap akan pergi merantau untuk mencari guru yang bisa mengajarkan Padaku ilmu silat melihat kekerasan hati si bocah Sam Kye Chin Jin jadi tertarik juga Bagaimana jika engkau ikut bersama kami Tanya Sam Kye Chin Jin Chie Tio jadi girang bukan main cepat Dua ia telah menekukan kedua kakinya berlutut dan menyatakan terima kasih Waktu Sam Kye Chin Jin menoleh kepada Sam Lu dan Sam Pai katanya Biarlah anak itu ikut bersama kita Jika tidak tentu ia akan terlantar Sam Pai dan Sam Lu hanya menyetujui keinginan Sam Kye Chin Jin Begitulah Chie Tio telah diajak Mereka Untuk mengembara bersama-sama Memang sudah menjadi keinginan Chie Tio untuk belajar ilmu silat dari Sam Kye Chin Jin bertiga Namun sayangnya justru ia mendengar sendiri bahwa Sam Kye Chin Jin bertiga Tidak akan menurunkan kepandainya pada orang yang bukau beragama Maka Chie Tio tidak pernah mengajukan permintaan berguru pada ketiga imam tersebut Ia hanya ikut mengembara agar tidak terlantar Secara iseng ia pun telah menanyakan kepada Sam Kye Chin Jin Apakah pendeta itu memiliki seorang kawan yang memiliki kepandainya yang tinggi Agar bisa diangkat menjadi guru si bocah Namun Sam Kye Chin Jin bertiga menanyakan mereka tidak bisa menunjukkan orang yang dikehendaki Chie Tio Tapi Sam Kye Chin Jin berkata Jika Chie Tio mau kembali pada gurunya Yaitu Hwe Liyang Sian Su Dan jika gurunya itu meluluskan Tentu Sam Kye Chin Jin akan menunjukkan seseorang yang memiliki kepandainya tinggi Agar bisa diangkat menjadi guru si bocah Namun kenyataannya Chie Tio tidak bersedia kembali ke Hwe Liyang Sian Su Karena memang telah bertekad hendak mengembara Sam Kye Chin Jin bertiga tidak berdaya lagi untuk memujuk bocah tersebut Maka kemana mereka pergi Tentu diajaknya Chie Tio ikut mengembara bersama mereka Setahun lebih Chie Tio ikut bersama dengan Sam Kye Chin Jin bertiga Dan selama itu Imam dua tersebut telah melihat bahwa kepandainya yang dimiliki anak tersebut Dalam hal pelajaran agama Buddha masih belum mendalam Terlebih lagi memang Chie Tio mempelajarinya baru beberapa bulan saja dari Hwe Liyang Sian Su Maka tersirat dalam hati Sam Kye Chin Jin untuk minta kepada Hwe Liyang Sian Su agar merelakan muridnya diambil oleh mereka bertiga Itulah sebabnya Suatu hari Sam Kye Chin Jin bertiga mengajak Chie Tio kembali menemui burunya Yaitu Hwe Liyang Sian Su Dengan berterus terang Sam Kye Chin Jin menceritakan segala apa yang telah terjadi Dan juga Sam Kye Chin Jin telah mengemukakan bahwa mereka bertiga bermaksud mengambil Chie Tio menjadi murid mereka Kalau saja Hwe Liyang tidak merasa keberatan Ternyata Hwe Liyang Sian Su memang menerima tawaran tersebut dengan senang hati Menurut Hwe Liyang Sian Su tidak baik ia memaksa Chie Tio Jika memang anak itu tidak berminat untuk belajar padanya Sam Kye Chin Jin mengucapkan terima kasihnya atas pengertian dari Hwe Liyang Sian Su Sejak saat itu Chie Tio telah resmi menjadi murid dari Sam Kye Chin Jin, Sam Lu dan Sem Pai Ketiga Tojin itu telah mendidik Chie Tio dalam hal segala macam kepandayan dan ilmu silat Tetapi sejak saat itu Chie Tio harus memelihara rambut lagi dan selanjutnya masuk ke dalam agama Tu Menjadi murid resmi ketiga imam itu Karena mengetahui Sam Kye Chin Jin bertiga memang memiliki kepandayan yang tinggi Maka Chie Tio tidak keberatan untuk menjadi pemeluk agama Tu Selain mempelajari agama Tu juga mempelajari ilmu silat dari ketiga gurunya yang ternyata memang memiliki ilmu yang luar biasa Setelah belajar selama enam tahun Chie Tio telah berusia dua belas tahun Kepandayan yang dimiliki anak ini ternyata cukup tinggi Setiap pelajaran yang diturunkan oleh ketiga orang gurunya itu bisa dipelajarinya dengan mudah Selama enam tahun Chie Tio juga ikut mengembara dengan ketiga gurunya Dimana Chie Tio sering menyaksikan betapa ketiga orang gurunya itu memang selalu bertindak di atas keadilan Dan membela yang lemah dari tindasan yang jahat Pengalaman selama mengembara bersama ketiga orang gurunya itu membuat Chie Tio memiliki pengalaman yang tidak sedikit Ia mulai mengerti dunia perselatan dan juga mulai dapat membedakan mana yang jahat dan mana yang baik Di samping itu juga ia bisa membedakan mana yang putih dan mana yang mengambil aliran hitam Alias para penjahat yang perlu dibasmi Ketika berusia dua belas tahun Chie Tio telah sering merubuhkan beberapa orang penjahat yang memiliki kepandayan tanggung dua Ketiga orang gurunya itu menyerahkan kepada Chie Tio untuk menghajarnya Dan biasanya Chie Tio memang bisa memenuhi harapan gurunya Dimana ia bisa memberikan ganjaran yang cukup keras pada para penjahat itu Di samping itu Chie Tio juga mulai menerima pelajaran Sinkang Yaitu ilmu sakti dari ketiga orang gurunya Sem Kie Chin Jin bertiga dengan Sem Lu dan Sem Pai Chin Jin jadi girang melihat perkembangan yang diperlihatkan muridnya Dan juga memang mereka telah melihat selain cerdas Chie Tio juga mudah sekali menerima pelajaran yang mereka berikan Hal itu disebabkan memang anak ini memiliki bakat yang baik untuk mempelajari ilmu silat Begitulah, Sem Kie Chin Jin bertiga selalu mengajak Chie Tio untuk mengembara Empat tahun telah lewat lagi, usia Chie Tio telah enam belas tahun Dia telah menjadi seorang To Jin muda yang memiliki kepandayan tidak rendah Tetapi ketiga orang gurunya masih juga menghendaki Chie Tio mengembara bersama mereka Karena masih ada tiga tahun lagi yang harus dilaksanakan oleh Chie Tio untuk merampungkan kepandayannya Maka dari itu, selama tiga tahun itu Chie Tio tetap mengembara bersama gurunya Ketika usianya telah sembilan belas tahun Sem Kie Chin Jin meminta Chie Tio untuk pergi mengembara seorang diri Karena kepandayan yang dimiliki ketiga orang gurunya itu memang telah diturunkan semuanya termasuk ilmu simpanan mereka Chie Tio memang merasa telah memiliki kepandayan yang bisa diandalkan Menuruti perintah gurunya, untuk berkelana seorang diri Guna melakukan perbuatan mulia membedala orang dua yang lemah Waktu itu Chie Tio telah menjadi seorang pendek tatu yang tegap dan gagahlah merupakan tojin muda yang tampan Di samping itu dengan memiliki kepandayannya yang tinggi Ia benar dua merupakan seorang pendekar muda yang sulit dicari tandingannya Apalagi ilmu pedangnya, hasil ciptaan ketiga orang gurunya Yang telah menggabung kepandayan mereka bertiga menjadi satu dan diwariskan kepada Chie Tio Dan yang menonjol sekali pada diri tojin muda ini adalah kekuatan sinkang yang dimilikinya, murni dan bisa diandalkan Dalam waktu sekejap metu saja, Chie Tio telah bisa mengangkat nama Dan ia telah merupakan seorang jago rimba perselatan yang disegani Karena kepandayannya tinggi dan perbuatannya yang baik Selalu berdiri di atas jalan keadilan Chie Tio juga telah mengganti namanya menjadi Ong Tiong Yang Atas saran yang diberikan oleh ketiga orang gurunya Bagian 38, Ong Tiong Yang Ong Tiong Yang merupakan seorang tojin yang cukup ditakuti oleh para penjahat dari kalangan Hektu Karena ia walaupun selalu membawa sikap yang sabar Namun bertindak dengan tegas kepada orang dua yang melakukan kejahatan Seperti terlihat pada pagi itu Ong Tiong Yang tengah berada di sebuah kaki gunung di Provinsi Hopai Ia tengah duduk di bawah sebatang pohon sambil beristirahat menghilangkan lelah Seharian penuh tojin muda ini melakukan perjalanan yang jauh Dan ia belum lagi bertemu dengan rumah penduduk yang bisa ditumpangi Ataupun kuil dua yang bisa dimintai bantuannya guna menginap Maka untuk melenyapkan letihnya Ong Tiong Yang telah beristirahat di bawah pohon itu Angin pagi yang bersilir dingin membuat Ong Tiong Yang atau Cie Tio jadi mengantuk Karena semalaman ia melakukan perjalanan terus Ia duduk bersemadi untuk meluruskan pernapasan dan sinkangnya Sehingga dalam sekejap mati saja perasaan letihnya lenyap Di saat Ong Tiong Yang tengah duduk bersemadi begitu Tiba-tiba dia mendengarkan suara ramai dua Disusul oleh suara bentak dan jerit kesakitan Sebagai seorang tojin telah tinggi sinkangnya Ong Tiong Yang memiliki pendengaran yang tajam Walaupun suara ramai dua dan suara jerit kesakitan itu masih terpisah jauh Namun ia telah berhasil mendengarnya Maka tojin muda ini telah melompat berdiri dan memandang kesekelilingnya Dari arah selatan tampak berlari beberapa sosok tubuh Dengan gerakan yang cepat sekali Seperti juga terbang dan kaki dua mereka seperti tidak menginjak bumi Dengan cepat orang dua itu tiba di hadapan Ong Tiong Yang Ternyata orang dua tersebut merupakan orang dua rimba persilatan Dilihat dari pakaiannya yang serba sinkset Menyatakan mereka merupakan orang dua rimba persilatan yang biasa hidup mengembara Di belakang orang dua itu yang semuanya berjumlah empat orang Tampak mengejar belasan orang Semuanya membekal senjata Ada juga senjata yang dicekal di tangan Pengejaran itu dilakukan dengan cepat Tampaknya memang orang dua itu bermaksud untuk dapat mengetung keempat buruan mereka Saat itu Ong Tiong Yang mengerutkan alisnya Ia memperdengarkan suara HMMM Tidak senang Karena dilihatnya tidak adil belasan orang itu mengejar Dan bermaksud mengeroyok keempat orang tersebut Yang tampaknya telah terluka cukup parah di sebagian tubuhnya Keadaan demikian memang membuat darah muda Ong Tiong Yang terbangkit Ia tak bisa menyaksikan keadaan yang tidak adil seperti itu Sedangkan keempat orang tersebut saat itu telah tiba di dekat Ong Tiong Yang mereka tidak bisa menyingkirkan diri lebih jauh dari belasan orang pengejaran Waktu itu belasan orang pengejar tersebut melompat dan mengurung keempat orang buruan mereka Sikap mengancam yang mereka perlihatkan menunjukkan bahwa belasan orang itu menaruh kebencian yang sangat kepada keempat orang tersebut Kalian menyerah saja baik dua kami tidak akan menganiaya dirimu Bentak salah seorang di antara belasan orang tersebut dengan suara yang tawar Di tangannya tampak tercekal sebatang pedang pendek yang digerakkan mengancam Tetapi keempat orang itu memperdengarkan suara tertawa dingin Salah seorang di antara mereka berkata Kami tidak akan menyerah sampai titik darah kami Yang terakhir orang yang memimpin belasan orang kawannya berteriak memberikan anjuran agar kawan duanya menyerang Sedangkan ia sendiri dengan pedang pendeknya telah melancarkan serangan yang gencar Keempat orang itu yang masing dua bersenjata pedang telah memutar senjata mereka memberikan perlawanan Dalam sekejap mati saja mereka bertempur dengan seru Namun keempat orang itu memiliki jumlah yang jauh lebih sedikit dari lawannya Walaupun dilihat dari gerakan ilmu pedangnya mereka memang memiliki kepandayan yang tidak rendah Toh mereka telah terdesak Dua kali salah seorang dari keempat orang itu terluka oleh tabasan golok dari salah seorang lawannya Sehingga mengeluarkan suara jeritan dengan tubuh terhuyung Ketiga orang kawannya jadi terkejut dan berusaha untuk melindungi kawan mereka Namun belasan lawan mereka telah memperhebat serangan-serangannya Sehingga angin serangannya menyambar-nyambar tidak hentinya Ong Tiong yang menyaksikan keadaan demikian Merasa waktunya telah sampailah mengeluarkan suara bentakan nyaring Tubuhnya melompat ke tengah gelanggang dengan gerakan yang ringan Dan hutim kebutan kependeptaannya digerakkan dengan melintang ke kiri dan ke kanan Maka senjata belasan orang tersebut berhasil dibuat terpental Dan waktu itu keempat orang yang dikurung itu Memergunakan kesempatan tersebut untuk mengundurkan diri Mereka menyikir agak jauh Belasan orang pengepung itu jadi penasaran dan mendongkol melihat Seorang imam telah mencampuri urusan mereka Orang yang memegang pedang pendek itu telah membencak dengan suara yang tawar Hidung kebau Apa maksudmu mencampuri urusan kami? Mendengar pertanyaan orang tersebut yang kasar Ong Tiong yang yakin belasan orang tersebut tentunya bukan manusia baik Apalagi ia melihat mereka tanpa Kenal Malu mengeroyok keempat orang itu Pinco harap kalian tidak mendesak keempat orang siacu itu Jumlah mereka lebih sedikit dari kalian Maka tidak pantas kalian main keroyok seperti itu tanpa kenal malu Pinco harap kalian tidak mendesak lebih jauh Tetapi orang yang bersenjata pedang pendek itu tertawa mengejek Kemudian katanya Hem, enak saja kau berkata Kami mengeroyok mereka karena justru mereka merupakan manusia dua Tidak tahu diri yang harus kami ringkus Apa kesalahan mereka? Tanya Ong Tiong yang tawar Mereka merupakan manusia dua kurang ajar yang besar mulut Bahkan telah lima orang kawan kami yang terluka di tangan mereka Maka itu kami harus dapat membalaskan sakit hati kawan kami itu Tetapi kata kalian yang hendak menuntut balas kepada keempat orang tersebut Merupakan ker pengecut AKH Hidung kebau Engkau terlalu banyak bicara Cepat menyingkir Kalau memang Pinco tidak mau menyingkir Tanya Ong Tiong yang dengan suara yang sabar Tentu kami tidak akan segan untuk menurunkan tangan keras kepadamu Tanda seru tetapi Ong Tiong yang tidak jari Pinco kira kalian tidak akan memiliki kesanggupan Untuk merubuhkan Pinco Pendeta sombong Engkau jangan bicara tekebur seperti itu Tanda seru dan sambil berkata begitu Salah seorang dari belasan orang tersebut Yang bersenjata poan koan pit melompat Melancarkan totokan dengan ujung poan koan pitnya Namun Ong Tiong yang mengelakkan dengan cepat Dalam waktu sekejap mati saja Ia telah berhasil mengelakkan diri dari lima kali totokan poan koan pit orang tersebut Rupanya kawan dua orang tersebut yang melihat usaha kawan mereka gagal Telah melompat maju dan melancarkan serangan mengeroyok Gerakan mereka memang cepat dan gesit sekali Di samping itu mereka pun memiliki kepandayan yang tinggi Mereka melompat menggunakan senjatanya Masing dua melancarkan serangan kepada Ong Tiong yang Setelah beberapa jurus menyaksikan lawannya Ong Tiong yang sudah lebih dari ia mengalah Ia mengeluarkan suara siulan sambil katanya Kemudian, si ecu harus berhati dua sambil berkata Begitu, hud timnya meluncur ke arah lawannya Dan bulu hud timnya yang dialiri tenaga sinkang jadi kaku dan keras Dipergunakan untuk menotok iawannya itu Dan tubuh lawannya langsung saja terjungkal roboh Tidak bergerak lagi, terbujur kaku karena telah tertotok Belasan kawannya jadi terkejut Belum lagi mereka menyadari apa yang terjadi Tiba-tiba datang serangan dari Ong Tiong Yang, hud timnya bergerak dua melancarkan totokan ke sana kemari dengan cepat Dalam sekejap mati saja, tujuh orang telah terjungkal dalam keadaan tertotok Sisanya yang enam orang lagi jadi ngeri dan takut dua waktu menyaksikan bahwa Ong Tiong yang memang benar dua memiliki kepandayan yang sulit dilawan mereka Keadaan demikian membuat keempat orang yang ditolong Ong Tong yang jadi berdiri tertegun karena kagum Kemudian mereka berlutut dan menyatakan terima kasih mereka kepada imam tersebut Ong Tiong yang menanyakan kepada keempat orang itu, apa sesungguhnya yang terjadi? Salah seorang dari keempat orang yang ditolong Ong Tiong yang berkata bahwa mereka sesungguhnya hanya terlibat dalam suatu kesalahan pahaman belaka Justru keempat orang ini dari keluarga hud telah salah tangan meluka dua orang dari keluarga Cien dan juga beberapa orang pengawal mereka Dengan demikian pihak keluarga Cien telah mengutus puluhan orang untuk membasmi keluarga mereka Keempat orang ini bisa melarikan diri tetapi tetap dikejar dan benda dibinasakan, untung saja Ong Tiong yang yang menolongi mereka Mendengar itu, Ong Tiong yang menghela nafas, katanya dengan suara mengandung sesal, begitulah keadaan dunia, selalu dendam yang diributkan Apa keuntungan dari hasil yang diperoleh karena dikendalikan oleh dendam? Nah, untuk selanjutnya kalian berempat pergilah menyingkir ke suatu tempat yang jauh, menghindarkan diri dari lawan dua kalian Tetapi selanjutnya kalian harus berusaha agar tidak menimbulkan bentrokan dengan pihak keluarga Cien itu Keempat orang tersebut mengiakan, dan setelah menanyakan siapa adanya Tojin muda yang gagah ini Mereka pun pamitan untuk pergi mencari tempat persembunyian Sepergenya keempat orang keluarga Hoi itu, Ong Tiong yang membebaskan belasan orang dari keluarga Cien itu dari totokannya Tojin ini berusaha memberikan pengertian kepada mereka, dikendalikan dendam bukanlah suatu hal yang baik Hal itu berusaha dikupas oleh Tojin muda ini, memberikan pengertian di samping menyadari orang-orang tersebut Dan belasan orang itu walaupun penasaran, mereka mengiakan, karena mereka tahu percuma jika mereka bersikeras dan melawan Tojin itu Karena mereka bukan menjadi tandingan Ong Tiong yang Tetapi mereka menanyakan nama Ong Tiong yang kemudian baru berlalu Seperginya orang dua itu, Ong Tiong yang menghela nafas panjang Ia menggumam seorang diri, peristiwa-peristiwa seperti inilah yang sering terjadi di dalam rimba persilatan Hai, untung saja aku memilih jalan untuk mempelajari ilmu silat, sehingga aku bisa membantu pihak yang lemah Selama dunia masih berputar selalu akan terjadi pertempuran antara orang-orang yang bertentangan paham Setelah berpikir begitu, Ong Tiong yang menghela nafas dalam-dalam Dalam keadaan demikian tampak seseorang tengah berjalan dari arah yang berlawanan dengan Ong Tiong yang Tojin muda tersebut memperhatikan keadaan orang itu, yang berpakaian sebagai seorang pelajar berusia di antara 50 tahun Sambil berjalan pelajar ini bersenandung tidak hentinya Sikapnya masa bodoh terhadap keadaan di sekelilingnya Waktu melihat Ong Tiong yang pelajar itu tersenyum dan wajahnya berseri-seri tampaknya ia girang sekali Ah, Tojin muda, kebetulan sekali aku bertemu dengan kau tanda seru katanya kemudian dengan suara yang mengandung kegembiraan Mari, mari, mari kita bercakap dua Ong Tiong yang melihat orang bersikap manis seperti itu Ia juga membalas tersenyum sambil merangkapkan kedua tangannya Katanya, siapakah Siacu, dan bolehkah Pinto mengetahui nama Siacu yang mulia aku Sikyang dan bernama Bun Engkau Tojin muda, apa gelarmu aku belum memiliki gelaran Pinto Siong dan bernama Tiong yang itulah nama yang diberikan oleh guruku Sedangkan nama Pinto yang sebenarnya Wong Sietio Oh, engkau tampaknya seorang Tojin muda yang jujur dan polos Karena engkau selalu berbicara dari hal yang sebenarnya Engkau telah memberitahukan kepada ku perihal nama yang diberikan gurumu Dan juga namamu yang sebenarnya Itu pun telah cukup menunjukkan bahwa engkau merupakan seorang Tojin muda yang memiliki jiwa Yang jujur Ong Tiong yang tersenyum sambil merangkapkan sepasang tangannya Ia telah merendah Tetapi pelajar itu tertawa sambil mengawasi Ong Tiong Yang, katanya, dengarlah Tojin muda, kita baru saja bertemu Sekarang ku tanyakan kepadamu Maukah engkau bersahabat dengan ku Ong Tiong yang mengawasi Tiang Bun sejenak Akhirnya pendekam muda ini minyauti, mengapa tidak? Pinto selalu hendak bersahabat dengan semua orang Dan jika memang Sietio hendak mengajak Pinto bicara dari niat yang baik Tentu Pinto tidak keberatan Baiklah Ong Chinjin, sekarang ini kita melanjutkan perjalanan bersama dua Kemana kah tujuan Ong Chinjin tanya Tiang Bun lagi? Belum tahu, Pinto tidak memiliki tempat tujuan Karena Pinto mengembara kemana saja sebawanya kedua kaki Pinto ini bagus dengan melakukan perjalanan bersama Tosu mengembirakan sekali, karena kita memiliki kawan biacara bukan tanya Tiang Bun lagi Ong Rtiong yang menganggukan kepalanya kemudian katanya dengan suara yang sabar Di dalam persoalan bersahabat Memang Sietio tentu berhak untuk menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi kawan Sietio Hem, engkau pandai bicara Ong Chinjin kata Tiang Bun tertawa Baiklah, aku ingin menuju ke kota San Chiang Dan engkau mau turut denganku atau tidak Ong Tiong yang mengangguklah tertarik sekali pada pelajar ini Karena dilihatnya bahwa Tiang Bun seperti bukan pelajar biasa Dari matanya yang bersinar tajam menunjukkan bahwa pelajar ini selain tentunya menguasai ilmu surat Juga pasti memiliki tenaga sin kang yang kuat Waktu itu hari mulai mendekati Siang dan kedua orang ini melakukan perjalanan bersama Ong Tiong yang hanya ikut saja kemana Tiang Bun akan pergi Karena memang kebetulan Ong Tiang yang tidak memiliki arah tujuan yang tetap Dan ia tidak mengetahui harus pergi kemana Maka dengan melakukan perjalanan bersama Tiang Bun Bukankah merupakan hal yang mengembirakan Karena bisa memiliki seorang kawan bicara Sehingga dalam perjalanan ini tidak menimbulkan kesepian Tiang Bun ternyata seorang pelajar yang memiliki pengetahuan sangat luas Selalu bicara dari hal-hal yang menarik Tetapi apa yang dibicarakannya itu seluruhnya bukan urusan dunia persilatan Yang sama sekali tidak pernah disentuhnya Tiang Bun hanya bicara dari soal ilmu surat dan keadaan masyarakat pada saat itu Namun Ong Tiong yang memang memiliki hati yang welas asih Justru cerita Tiang Bun mengenai keadaan di masyarakat menyenangkan hatinya Maka ia menimpali percakapan itu dengan gembira Sedangkan Tiang Bun ternyata senang sekali bicara Mulutnya tidak pernah berhenti bicara Setelah melakukan hari perjalanan sekian lama Dan hari hampir menjelang sore Mereka tiba di kota Sanciang Sebuah kota yang tidak begitu besar Tiang Bun mengajak Ong Tiong yang singgah di sebuah rumah makan Mereka mengisi perut Ong Tiong yang memesan makanan yang tidak berjiwa Mereka masih berakap cakap juga dengan asik Tertampaknya mereka merasa cocok satu dengan yang lainnya Tiang Bun juga menceritakan perihal dirinya Di mana ia mengatakan bahwa ia berasal dari Sowaqiu Dan telah mengembara selama puluhan tahun Karena Tiang Bun memang seorang yang tidak senang berdiam terus-menerus di sebuah tempat Dengan mengembara, kita bisa memperoleh banyak pengalaman Kata Tiang Bun sambil tersenyum Ong Tiong yang mengangguk Selama itu Tiang Bun tidak pernah bicara sepatah perkataan pun juga mengenai ilmu silat Hal ini memang membuat Ong Tiong yang jadi heran dan bertanya dua Dalam hatinya layakin bahwa Tiang Bun tentu memiliki kepandayan yang tinggi untuk ilmu silat Di samping sinkangnya yang tentunya telah mencapai tingkat yang cukup sempurna Karena sinar matanya yang bersinar tajam sekali Akhirnya Ong Tiong yang tidak bisa menahan perasaan ingin tahunya Ia telah berkata dengan hati dua Sesungguhnya Tiang Siacu Apakah menurut pendapat Tiang Siacu seseorang itu penting dan berguna Jika belajar ilmu silat Tiang Bun berhenti tertawa Ia mengawasi Ong Tiong Yang lama sejenak kemudian baru menyahut Apa maksud pertanyaan Ong Chinjin Sesungguhnya Pinto tertarik sekali pada ilmu silat Tetapi Pinto belum mengetahui apakah ilmu silat memiliki manfaat yang lebih besar Jika kita mempelajarinya Itulah yang telah membuat Pinto selalu bertanya dua pada diri sendiri Dan belum lagi memenuhi jawabannya Hem Tiang Bun mendengus perlahan Wajahnya yang semula ber Seri dua telah berubah jadi agak muramlah menunduk dalam dua Kemudian baru berkata dengan suara yang perlahan Menurut pendapatku ilmu silat hanya mempersulit diri orang yang bersangkutan Semakin tinggi kepandaian silatnya Tentu semakin sulit lagi ia menempatkan diri di masyarakat Mengapa begitu? Tiang Siacu tanya Ong Tiong Yang Tiang Bun telah menghela nafas lagi Katanya dengan suara yang mengandung hati-hati Sesungguhnya Ong Chin Jin Seseorang yang kebetulan telah terlanjur mempelajari ilmu silat Tentu akan membuat dirinya memikul tugas yang tidak ringan Yaitu tugas untuk membela yang lemah Demi peri kemanusiaan Coba Ong Chin Jin bayangkan Jika Ong Chin Jin mengerti ilmu silat Ialu kebetulan menyaksikan selatu peristiwa yang tidak adil Apakah Ong Chin Jin bisa berdiam diri saja Yang juga merasa perkataan Kiang Bun ada benarnya Ia mengangguk Benar, tentu dengan memiliki kepandaian silat Dan dengan jiwa yang bersih dan tulus Tidak bisa kita saksikan kebetulan meraja lelah Itulah mengapa aku mengatakan Jika seseorang renem pelajari ilmu silat Akan membuat kedudukannya sulit di dalam masyarakat hem Tetapi tidak semuanya Tentunya orang yang mengalami kesulitan seperti itu Karena tentu ada orang yang memang bercita dua Buat melaksanakan cita dua liter uhur Membela orang dua yang lemah dari tindasan sikuat yang jahat Maka mati dua ania mempelajari ilmu silat itu Bagi orang yang memiliki jiwa yang baik dan hati yang bersih Tetapi jika seseorang yang memiliki jiwa jahat dan hati yang kotor Apa yang terjadi? Bukankah kepandaian silat itu dipergunakannya untuk melakukan kejahatan Ong Tiong yang kembali mengangguk Katanya dengan sabar Manusia dua seperti itulah yang memang harus disingkirkan Tetapi untuk membatasi siapa yang harus mempelajari ilmu silat Dan siapa yang tidak bisa mempelajarinya karena memiliki jiwa yang jahat Hal ini cukup sulit Mengapa begitu? Tiyang Syecu tanya Ong Tiong yang tertarik Karena banyak seseorang yang mempelajari ilmu silat sejak kecil Waktu itu ia memperlihatkan kelakuan dan jiwa yang baik Namun setelah ia dewasa dan memiliki kepandaian yang cukup tinggi Tiba-tiba muncul sifatnya yang tamak dan sombong Ia mempergunakan kepandaian ilmu silatnya itu untuk melakukan kejahatan Jika terjadi hal itu, apa yang hendak dikata? Terlebih lagi jika orang tersebut juga mati-matian Untuk dapat mempelajari semua ilmu silat agar mencapai tingkat yang tertinggi Dan juga bercita dua untuk menjagoy rimba persilatan dengan mengandalkan kepandainya Bukankah orang seperti itu membahayakan keselamatan orang? Banyak Ong Tiong yang mengangguk sambil menghela nafas Sayangnya sulit sekali untuk membatasi orang dua seperti itu Karena sulit membedakan yang baik dan jahat Terlebih lagi banyak alasan dua tertentu yang meliputi diri orang seperti itu Untuk mempelajari ilmu silat Maka dari itu, sebagai imbalannya Diperlukan sekali orang yang berjiwa putih bersih dan luhur Untuk dididik agar memiliki kepandaian yang tinggi Agar bisa mengimbangi kepandaian orang dua yang busuk Itu tanda seru Ong Tiong yang membenarkan lagi Begitulah, mereka bercakap dua dengan asik Karena keduanya sangat cocok satu dengan yang lainnya Di saat itu dari luar rumah makan telah melangkah masuk seseorang Ong Tiong yang dan Kiang Bon menoleh Waktu melihat orang tersebut, Kiang Bon berubah wajahnya Dia, dia merupakan dedengkot iblis Kita harus berusaha mengelakan bentrokan dengan orang itu Kata Kiang Bon dengan suara yang berbisik dan menundukkan kepalanya dalam-dalam Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!